Sebi mau meninggalkan teman-teman Tanpa bantuan teman-teman Saya tidak seperti ini Pokoknya terima kasih semua Dan saya banyak-banyak minta maaf Mudah-mudahan kita semua selalu ada Dalam hidungan Allah Dan dimudahkan segala hal Amin Tuhan saya jadi married guys Belum apa-apa ini Saya juga pertama kali melihat Kang Aman Benar-benar sedih meninggalkan kita semua ini InsyaAllah kita ketemu lagi InsyaAllah ketemu lagi Selamat-selamat Walaupun kita nanti tidak ketemu di sini Nanti kita ketemu di Indonesia Yang jelas kalau orang baik pasti akan ketemu orang baik InsyaAllah Terima kasih telah bilang saya baik Saya pulang guys Yang membuli saya selama ini Saya mau pulang Saya itu bukan betah di sini guys Tapi gue tutup dan sekarang Alhamdulillah Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba Sekarang saya mau pulang kampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Alhamdulillah Kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan Semua saudara kami dimanapun berada Kami sahabat dan kami doakan Semoga semua sehat dalam lindungan Allah SWT Nah ini Kami semua Kawan-kawan di sini akan mengantar Kang Alman Mulyana pulang kampung Pulang ke Indonesia Semoga InsyaAllah selamat Di sini ada Kang Irlan Ada Mas Awi Ada Idayi Adventure Ada di sini Kang Bahrawi Ada juga pastinya Kang Alman Ya ini perpisahan Karena Kang Mas Awi tidak sempat ikut ke bandara Karena kesibukan kerja Sama pengilang Selamat saya yang ada di Mekah Hijrah dari Jeddah ke Mekah ini Support dari Mas Awi dan teman-teman Teman-teman Luar biasa Ya saya selamat maaf ya Sampai jumpa lagi Terima kasih Semuanya Selamat semuanya Sampai bandara Selamat sampai Aamiin Oke InsyaAllah Sampai jumpa lagi Sekarang kami yang ngantar ya Ini terakhir nih Kang Alman Ngelewatin Masjid Haram Mudah-mudahan Balik lagi ke sini tuh dengan Bawaan istri Amin 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 Allah Amin Ya di akhir-akhir meninggalkan Masjid Haram ini Kang kita bacakan doanya Semoga Kang Alman Bersama keluarga nanti InsyaAllah Segera kembali ke Kota Makkah Al-Mukarram Bismillahirrahmanirrahim Allahumma 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 La taj'al La taj'al Hada Akhirul ahdi Akhirul ahdi Biharamika Biharamika Warazuknal awda Thummal awda Thummal awda Karatin Ba'dam al-raatin Mirahmatika Ya Arhaman Rahimin Amin InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi Jangan lupa juga Kita bersama-sama Membaca doa safar Supaya perjalanan Ke Indonesia InsyaAllah Dimudahkan oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanal ladhi Subhanal ladhi Sakharalana Hada Wa ma kunna Lahu mukrimin Lahu mukrimin Wa inna Wa inna Ilah Rabbina Ilah Rabbina La mungkulibu Allahumma Inna nas'aluka Di safarina Hada Di safarina Hada Albirra Albirra Al-taqwa Wa minal amali Wa minal amali Ma tarda Allahumma Allahumma Kawin alayna Saferana Hada Wa adli anna Wa adli anna Muada Allahumma Allahumma Antas sahibu Al-tas sahib Al-tas sahib Al-safari Al-khalifat 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 Fil ahli Fil ahli Al-khalifat 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 Berarti, Terminal 3 ya Ini detik-detik Kang Alman akan meninggalkan Kota Makkah nih, kelihatan gitu Di hadapan itu pintu gerbang Kota Makkah ini Kang Gimana Kang perasaannya ini meninggalkan Kota Makkah? Oh luar biasa Kota Makkah itu ya, kota yang istimewa Saya itu baru kali ini, dulu tuh banyak orang yang ngomong Kamu kalau udah masuk Kota Makkah, wah sulit tinggalin Kota Makkah Dan itu benar-benar terbukti Ya Saya ini sekarang, air mata ini sulit dibendung guys ya Meninggalkan Kota Makkah itu Meninggalkan teman-teman yang ada di Makkah Benar kata Bas Bahrawi, tadi gimana Bas? Jadi kalau kita kerja, dimana saja bisa kerja Tapi tinggal di Makkah Tapi tinggal di, coba-coba ke Bas Bahrawi Jadi gimana tadi? Jadi kita dimanapun kita bisa kerja Tapi untuk tinggal harus di Kota Makkah Dan yang sudah terbiasa tinggal di Kota Makkah Sulit untuk meninggalkannya Itu pasti akan ingin kembali terus Dan itu terbukti sama saya sekarang Sedihnya luar biasa guys Sedih gitu, walaupun sekarang di Makkah itu ketat Tapi ya Lebih sulit diungkapkan Karena di Makkah itu Solet di masjid manapun Kalau di dalam tanah haram itu Pahalanya tetap 100 ribu Solet kita di kamar, di hotel Sama tetap 100 ribu Itu sudah kelihatan di hadapan di sana Kang Kita akan meninggalkan tanah haram ini Itu kelihatan saudara kesungguh ini Perbatasan tanah haram dengan tanah halanya Nah doa terakhir dari Kang Alman apa nih? Buat kita-kita yang ditinggal Ya doa saya Mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu ya Di masa pandemi Virus Corona ini Jaga kesehatan Mudah-mudahan sukses selalu Memudahkan segala halnya Dan yang para vlogger yang belum nikah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang Solehah Yang Soleh atau Solehah Solehah Jangan sampai salah dong doanya Ini soalnya Doa orang yang bermusafir itu insya Allah Apalagi ini suasana puasa kan Itu mustajab Mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang Solehah Amin Dan Youtube-nya Doa saya Mudah-mudahan Doa saya itu simple aja Iya Mudah-mudahan video kalian itu selalu Viral aja ya Om Viralkan video-video teman saya semua Amin Dengan viralnya video teman-teman saya ini Nanti setelah viral itu Insya Allah datang dolar yang banyak Amin Bisa bersedekah yang banyak lagi Amin Bisa membawa orang-orang tercinta Amin Umrah dan haji ke Tanah Suci ini Amin Itu aja sih doa saya Iya Sebagai Youtuber Amin Ya Allah Ya Rabbi Viral videonya Banyak dolar Betul itu Setuju Itu sangat ditunggu doa-doa seperti itu sebenarnya Viral Viral ya Om Amin Amin Ya Allah Siapa tahu doa asa ini Kabul ya Di Kabul Amin Ya Allah Ya Rabbi Amin Ya Allah Nah ini peraladi jalan ini pun sebenarnya penuh kenangan nih bagi Kang Alman Apalagi dulu waktu tinggal di Jeddah Kang ya Hampir setiap hari kan Dari Jeddah Datang ke Makkah bikin konten ya Betul Betul Habis itu selesai konten pulang lagi ke Jeddah Asya Allah Sudah tinggal di Jeddah Eh di Mekah pengen ke Jeddah Pengen ke Jeddah juga Apalagi Ngelewatin jalan ini selalunya itu Jalan ini selalu Berarti Jalan penuh dengan kenangan Penuh dengan kenangan Penuh dengan Memori Memori yang Indah Sulit untuk dilupakan Dan terakhir Kang Kita Saya ingat Pernah bikin konten disini Itu depan sana kayaknya Atau sudah lewat ya Di Kubrimait Perbatasan Tanah Harum Tanah Halal Ingat nggak Oh di belakang Oh di depan tuh satu Iya benar Depan satu itu saya ingat Dan itu responnya dari Masyarakat ya Artikel 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 Media-media online Yang besar Kayak Merdeka.com Terus Yang lainnya Itu tertarik sama konten kita yang disini bong Iya betul Karena ada pengasibuan disini Amin Semoga Mudah-mudahan pengasibuan juga Channelnya Makin Menggelegar Menggelegar Mempesona sepanjang masa Amin Ya Allah Ya Allah Ya Allah Selalu bikin konten unik dan menarik Dan mengedukasi Dari berbagai kalangan lah Amin Ya Allah 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 itu biasanya kan kalau Kang Bahro ini kan sudah biasa itu masuk ke bandara, memang selama ini pun kesibukannya disitu itu berapa jam kan sebelum penerbangan itu penumpangnya sudah berada disana? kita jam 4 kontor sudah buka, kalau pesawat jam 8 take off jam 4 sudah buka nah disitu kita sudah boleh check in, biasanya nanti last minute itu kontor itu ditutup sebelum 1 jam nah selama 3 jam itu biasanya khusus untuk check in ya, check in bagasi kalau sudah tanpa bagasi hanya mengambil mungkin boarding saja dipastikan bahwa ada swabnya sudah siap dan ya apa yang dibutuhkan oleh airport sudah kita siapkan seperti surat cuti, kurus outdown namanya nanti akan pasti di check disana dan insya Allah setelah check in tinggal masuk jadi intinya sebelum 3 jam itu kita sudah harus wajib ada di airport dan sudah ready untuk check in ini mungkin juga menjadi pertanyaan bagi kawan-kawan kita yang mau pulang ke Indonesia di era covid yang sekarang dapat informasi tidak, apakah para penumpang ini masih bisa membawa air jam-sam atau bagaimana sih? belum bisa belum bisa berarti Kang Alman belum bisa membawa air jam-sam nanti Kang ini? belum Indonesia banyak tapi Indonesia insya Allah ada juga ya ada insya Allah oke karena kondisi air jam-sam itu biasanya banyak yang masuk kargo atau mungkin Garuda juga khusus Garuda ini ada kargo ternyata jadi selain dari penerbangan dari Indonesia itu bawa barang ke Jeddah buktinya barang saya kemarin marmer bisa dikirim melalui Garuda dan harganya lebih murah daripada kita pakai kargo yang DHL ya yang sekarang satu-satunya di masa pandemi yang jalan itu hanya itu nah kalau dari Jakarta ke Jeddah kargo kita bisa lewat Garuda tapi nanti kita harus mengambil sendiri ke kargo kantor yang ada di Saudi Airlines Jeddah iya jadi tidak bisa diterima langsung ke tempat iya iya nah dijemput ya dijemput karena harganya lebih murah harganya satu kilo dari Indonesia itu sekitar mungkin 80 ribu lah kalau masalahnya 80 ribu jadi itu eh memang saya pernah lihat itu marmer itu ya di pangkainnya UKJRI iya UMKM meningkatkan UMKM di Indonesia juga iya betul mempromosikan produk Indonesia di sini iya ya itu kita nanti ada pabrik di Sulawesi selatan pabrik kita iya karena disana kita punya gunung dan biasanya di produksi dikirim ke Cina iya nah dari Cina dikirimlah ke Arab Saudi kenapa kalau kita Indonesia negara kita tercinta bisa mengirim langsung direct ke Arab Saudi kenapa harus lewat Cina betul betul nah itu nah itu yang harus kita galakkan sekarang supaya kita cara mempromosikan Indonesia itu seperti itu Dan Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Pak Rifai namanya dari KJRI Kita bagian perdagangan untuk kolaborasi bagaimana caranya mempromosikan Karena beliau itu memang khusus di Arab Saudi Perwakilan Kementerian Perdagangan di Arab Saudi Itu beliau yang mewakili di sini Jadi kita bisa bekerja sama nanti mempromosikan kepada orang Saudi Ataupun mungkin nanti sahabat-sahabat saya yang pengusaha-pengusaha Nanti kita ini kita tawarkan Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan Marmer Indonesia Made in Indonesia Asli dari Indonesia akan bertebarat di Arab Saudi Insya Allah Oke terakhir Kang ini dari Kang Bahrawi Doanya untuk Kang Alman harapannya bagaimana ini? Saya pribadi ya, saya bertemu dengan beliau ini tidak terlalu lama melalui Bro Iday Adventurer ya Karena kita juga belum pernah ketemu dan belum pernah kenal Dan Alhamdulillah dipertemukan dengan beliau ini Dan saya rasakan sendiri bahwa keakraban kita itu sudah terasa gitu sebenarnya Sudah terasa ya Berapa minggu ini Padahal kita belum kenal sebelumnya Ya Belum pernah menyapa Tapi anak sudah Langsung terasa friendly gitu Ya sering menonton di videonya dan memetik ilmunya sedikit-sedikit Oh begini caranya Karena setiap keluarga, subscriber, teman-teman dari Indonesia Setiap mengkomentari Bahrawi Channel Itu selalu Anda kalau mau maju Bikinlah video seperti Alman Mulyana Masya Allah Karena anak cari itu Sambil berdoa memang kapan Iya, iya Ketemu Bahrawi Channel ini bisa ketemu dengan beliau ini Karena memang permintaan dari teman-teman yang ada di subscriber Bahrawi Channel Iya Dan itu Subhanallah Subhanallah, Allah mengabulkan Dan ini tidak ada yang kebetulan Allah semua yang ngatur Kalau menurut kita ya Betul, betul Jadi menurut manusia itu kan tidak bisa mendahului Tapi kalau sudah Allah menentukan sesuatu Kun Tidak ada yang mustahil Iya, iya, iya Terima kasih banyak nih Kang Bahrawi Dan semoga juga channel Kang Bahrawi ini Jangan lupa untuk para penontonnya Bunga Sipuan Di subscribe tuh Subrek lah Di like, komen, dan di share Ya, dukung terus channel Kang Bahrawi juga Insya Allah Ini sekitar berapa lama lagi Kang kita ini Ke bandara 30 menit 30 menit lagi Oke Baik, nah disini juga Ada Kang Irlan Iya, buah semua Assalamualaikum Kita bisa ngantar Kang Alman Gimana nih Saya sangat gelah ya Bersyukur banget Bisa kenal dengan Kang Alman Muliana Dan banyak sekali Ilmu yang saya dapat Dari beliau Khususnya itu dari Youtubenya ya Ya betul Dan setiap Hampir setiap hari Saya selalu bersama dengan beliau Pergi keluar Bikin konten Bahkan kadang suka nginep juga Di kamarnya ya Ya Untuk Merencanakan Untuk memplanning bagaimana kita Besoknya gitu Untuk bikin video Dan saat ini Detik ini Hari ini juga Kita sedang berada di perjalanan Ini mengantarkan Alman Muliana Untuk Kepulangannya ke Tanah Air Indonesia Sebenernya saya Kalau misalnya Boleh jujur Tidak mau ya Berpisah dengan Kang Alman Gak mau Gimana ya Gak mau melepaskan lah Istilahnya Kalau gitu lah Cuma ya Berhubung ini Sudah waktunya juga ya Kang Alman juga Sudah lama Tinggal disini Di Arab Sandi Beliau juga harus Bertemu dengan Keluarganya disana Saya cuma bisa Berdoa Atau mendoakan Khusus untuk Kang Alman Muliana Mudah-mudahan Perjalanan pulangnya Selamat ya Perjalanan Sampai ke Tanah Air Indonesia Dan juga Semakin sukses lagi Dengan karya-karyanya Ya di channel Youtube-nya Subscribernya Makin berkembang lagi Makin banyak lagi Dan insyaallah Bukan cuma Sampai disini Kita akan Bertemu lagi nanti Meskipun Di Indonesia Atau Dan insyaallah Kang Alman yang saya denger Kan cuma cuti doang Ke Indonesia Ya Baiknya kesini Dan insyaallah Kita akan bertemu lagi Di Tanah Haram Mekah Laksudnya Amin Ya Rabbul Alamin Jadi harapan saya Mudah-mudahan Kang Alman Semakin sukses lagi Seperti itu Amin Amin ya Rabbul Ini ada juga sebenarnya Kang Hiday Tapi Kayaknya lagi istirahat Tidur Ya Tidur ya Saya bersyukur ya Lagi tidur Menikmati atau Tidur-tidur Ini mumpah Mumpung ada kesempatan Meskipun lagi di jalan Saya harus istirahat Anak-anak kerja disana Ya ucapan Doa cerahnya Untuk Kang Alman Sukses Lancar Semoga Negatif Dari COVID-19 Amin Oke Kang Alman Terakhir nih Pendutupan Langsung ditutup Kang Tutup Video kenangan terakhir Di channel Bung Hasi Buat Kang Alman Yang ditutup Atau berpisah Sementara kita Ya segitu aja dulu Untuk perjalanan Kepulangan Saya Ke airport Masya Allah Terima kasih juga Buat In the channel Dan teman-teman Hidai Adventure Kang Ilan Dan Bung Hasi Buat Benar-benar Kalian selalu Dibudahkan segala halnya Videonya Selalu viral subscribernya semakin bertambah dan lebih kreatif lagi kalau kalian suka sama videonya kalau kalian suka sama video ini silahkan klik like, subscribe, dan komen di bawah silahkan share ke seluruh dunia biar teman-teman tahu bahwa saya pulang guys yang memuli saya selama ini saya mau pulang saya tuh bukan betah disini guys dan sekarang Alhamdulillah waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, sekarang saya mau pulang kampung mau menikmati hidup walaupun saya bukan orang kaya tapi saya mau belajar bagaimana cara menikmati hidup ya gak? see you next video Assalamualaikum Wr Wb